Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala rasulullahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa Rabbi syurah li sadri wa yassirli amri wa hlul uku datam min lisani yafqahu qawli Teman-teman, anak-anak muda Indonesia dimanapun kalian berada yang sedang menyimak tayangan ini Bersama saya Mazumil Hasballah di program sore-sore berkah, berkah terus, MasyaAllah Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Qadr, surah yang insyaAllah kita semua hafal Rumkarna akan zalaniya wu follow-ruk Tahiti rafan wa alihi wa alihi wa reta alihi wa alihi wa l voiced Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar Taukah engkau apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun para malaikan Allah dan juga arruh Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Sejahtera pada malam itu sampai terbit fajar Salakallahul Azim, Maha Benar Allah yang Maha Agu Teman-teman semuanya yang disayang Allah SWT Surah Al-Qadar ini adalah tentang suatu malam yang menjadi puncak Di bulan Ramadan Kita tahu Ramadan adalah puncak Dari sebelas bulan yang lain Ramadan adalah puncaknya Dan dari setiap hari-hari yang ada di Ramadan Sepuluh hari terakhir adalah puncaknya Dan dari sepuluh Ramadan yang terakhir Malam Laylatul Qadar adalah puncaknya Teman-teman apa sih inti dari Laylatul Qadar? Inti dari Laylatul Qadar adalah untuk melipat gandakan amal kebaikan kita Karena kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda Usia umatku hanya berkisar dari 60 tahun sampai 70 tahun Dan sedikit sekali dari mereka yang melewati angka itu Jadi kita tahu teman-teman semuanya yang disayang Allah Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Usianya pendek-pendek Kalau dibandingkan dengan usia umat-umat Nabi terdahulu Maka dengan kesempatan Laylatul Qadar Malam Kemuliaan Kita bisa melipat gandakan usia kebaikan kita Karena beribadah pada malam Qadar Pada malam kemuliaan itu Lebih baik khairun min al-fishar Lebih baik dari seribu bulan Kalau kita konversi sekitar 83 tahunan Bayangkan kalau kita sejak usia balik Bisa berjumpa terus menerus setingan bulan Bisa berjumpa terus menerus dengan Laylatul Qadar Maka Masya Allah Begitu banyak pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan Dan tentu bisa melebihi Kualitas ibadah umat-umat terdahulu Tapi pertanyaannya Gimana kondisi iman kita hari ini? Sudahkah kita mempersiapkan Hari-hari Ramadan yang tersisa Agar kita berjumpa dengan Laylatul Qadar? Gimana caranya? Karena kata Nabi Carilah Laylatul Qadar di 10 Ramadan terakhir Artinya Ramadan adalah hasil yang kita dapatkan Setelah kita mencarinya Carilah pada malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29 Tapi kalau dihitung dari belakang Itu artinya malam ganjil adalah yang genap yang dihitung dari awal 22, 24, 26, 28, 30 Jadi kita tidak pernah tahu Karena Laylatul Qadar adalah rahasia Allah Kita cuma diberitahu tanda-tandanya Malamnya terasa tenang Kemudian cahaya matahari di paginya Seperti tidak ada sinar Seperti tidak ada cahaya Itu di antara tanda-tanda yang dikabarkan Nabi Wallahu'ala misawab Tapi yang jelas kita dianjurkan untuk mencari di 10 malam terakhir Bagaimana caranya? Dengan beri'atikaf di masjid Allah Apa itu i'atikaf? Inti dari i'atikaf adalah Memutus komunikasi dengan makhluk Untuk menyambungkan komunikasi kita dengan Allah SWT Makanya Nabi Muhammad SAW Ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan Nabi mengencangkan sarungnya Meninggalkan isri-isterinya untuk sementara waktu Kemudian menghidupkan malam-malamnya Dengan qiyam, dengan Al-Quran Dengan amal soleh, dengan doa-doa Dan membangunkan keluarganya Untuk melakukan hal yang sama Wallahu'ala misawab Jadi teman-teman semuanya yang dikabarkan Allah Yuk kita latihan, yuk kita belajar Udah cukuplah 11 bulan yang lalu kita disembuhkan dengan dunia 10 hari kita etikaf di rumah Allah Gak akan mengurangi dunia kita Karena akhirat itu jauh lebih mahal Untuk kita perjuangkan teman-teman Dunia kita hidup cuma sementara Akhirat selamanya, abadi Jadi jangan lewatkan kesempatan Laylatul Qadr Kesempatan beribadah di bulan Ramadan yang luar biasa Kalau kita menjalannya dengan iman Tentu keindahan, kenikmatan yang kita rasakan Karena tanpa iman, Ramadan hanyalah beban Dan ada doa khusus yang diajarkan Nabi Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah R.A. ketika bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah sekiranya aku mengetahui Malam itu adalah lalatul Qadr Maka apa yang harus aku ucapkan? Nabi bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'afu'anni Sekali lagi Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'afu'anni Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya engkau maha pemaaf Suka memberikan maaf Maka maafkanlah aku Ulama menjelaskan Doa yang singkat ini Maknanya begitu dalam dan luas Allahumma innaka afun Ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf Kita memuji Allah Kita mengakui bahawa Allah maha pemaaf Maka kita memang diajurkan untuk memperbanyak doa Di malam lalatul Qadr Bertawasul dengan asma Allah Mempercepat terkabulnya doa Kemudian makna dari doa ini juga Kita mengakui bahawa sebagai hamba Allah Kita ini lemah Kita ini banyak salah Kita ini banyak dosa Bahkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan Masih banyak kurangnya Masih banyak cacatnya Sehingga kita mohon Pemaafan dari Allah Mohon ampunan dari Allah SWT Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita Agar Allah menyempurnakan Amal-amal ibadah kita Jadi yukmu perbanyak doa Juga perbanyak sadaqah Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dermawan Tapi begitu masuk bulan Ramadan Bertambah kedermawanan Nabi Dan apalagi di 10 Ramadan terakhir Apalagi kalau kita bisa bersedekah Bertepatan dengan malam lalatul Qadr Yang kebaikannya lebih baik dari seribu bulan Masya Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah pertemukan kita Dengan Lailatul Qadr Dan semoga Ramadan ini Menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita Dan kita berharap Di tahun depan pun Kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang mulia ini Wallahu'alam bisawab Yang benar dari Allah Yang salah dari kebodohan saya Semoga Allah ampuni Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita semua Kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran Saya Muzmih Hasballah Sampai ketemu di sore-sore berkah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!